Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi kali ini kita bahas review ya review ini tulisannya kurangi ini ya kurangi review kuis yang mungkin dosen teman-teman masing-masing ngasih kuisnya ya Nah saya ngasih penjelasannya langsung aja ya ini kuis ini materinya dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14 ya langsung kita bahas ya yang pertama ini soal nomor satu sebuah variable menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data sama atau berbeda ya dan elemen yang akan diakses hanya melalui satu dari indeks atau subscribe ya di sini kita poin yang kita gas bawah ini tipe datanya sama atau berbeda jadi datanya isinya bisa sama bisa beda ya Jadi kalau kita rangkum ya kayak gini misalnya Hai variabelnya seperti ini terus tipe datanya bisa sama-bisa beda yang sama itu misalnya 13 tiga nah ini kan sama nih sama-sama bilangan terus yang beda apa misalnya ini Hai ya ini saat ini sama-sama angka tapi ini beda sendiri ini bukan angka nih ini eh apa namanya string ya karakter kumpulan karakter ya ini sama Hai ini beda ya ini masuknya mana kalau di apa namanya ya kalau di python itu disebutnya list ya rezi Ray tapi list ya kita sebutnya list Hai terkadang di sini elemen yang akan diakses ingat ya yang akan diakses hanya melalui satu indeks atau satu subscribe Hai jadi cari pemanggilannya sendiri misalnya kayak begini 13 terus ada laki-laki pemanggilannya gimana di ya aksesnya gimana misalnya kayak gini Hai A terus kalau A doang seperti ini ya nanti jadinya yang tercetak adalah 13 dan laki-laki tapi kalau misalnya kita tulis 0 seperti ini nanti hasilnya akan tertulis 1 diambil dari mana dari ini 0 ya terus misalnya kita kita tulis satu nanti yang tertulis adalah tiga Hai jadi indeksnya kayak gini nih 0 ini eh satu ini nomor urutnya 0 Hai tiga ini nomor urutnya satu Hai laki-laki ini nomor urutnya dua nah seperti itu jadi kalau ini satu yang tercetak adalah tiga kalau kita tulis di sini dua ya yang tampil nanti laki-laki tapi laki-laki Hai kalau misalnya kita tulis tiga nah dia nggak ada nih 012 enggak ada tiga yang error nanti programnya nggak bisa jalan sintaks error seperti itu kira-kira ya jadi jawaban apa namanya jawabannya nomor satu itu kita Tandain ya Hai list head and list Hai berikutnya nomor dua jenis variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama Hai kalau ini tipe datanya sama atau berbeda nah kalau ini disebutkan soalnya Hai data dengan tipe yang sama aja artinya apa berarti sama seperti ini ya tapi dia Hai bisanya cuma kalau saat kalau angka angka semua kalau string string semua seperti itu ini kalau angka 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 semua nih ya enggak bisa dicampur huruf atau segala macem ya ini masuknya mana masuknya rei nomor dua jawabannya rei Hai berikutnya nomor tiga Hai bentuk umum dari re dimensi satu ingatnya ini yang perlu kita tandai dimensi satu bentuk Hai ya eh ini pemanggilan ini kalau dilihat dari pilihan jawabannya ini pemanggilannya bukan apa namanya bukan Hai yang namanya rekan bisa seperti ini saya kasih kejelasan dulu Hai rei itu ada deklarasi atau pembentukan ya pembentukan ya pembentukan ada juga pemanggilan Hai kalau deklarasi modenya seperti ini ya yang kayak tadi satu Hai ini misalnya 137 atau tambah lagi disini Halo nah ini deklarasi nih pembentukan Hai tapi kalau pemanggilan manggilnya kayak gimana pembentukan manggilnya Hai seperti ini Hai misalnya kita mau panggil halo berarti nomor urutnya ya kita nomor urutnya dulu ini nomor urut satu nomor urut eh nol ini nomor urut satu ini nomor urut dua ini nomor urut tiga ya jadi kalau kita panggil dua disini nah pemanggilannya nanti hasilnya jadi tujuh ya kalau kita panggil disini tiga ya nanti yang hasilnya keluar halo ya untuk pemanggilan sendiri begini penulisan variabelnya tapi kan mesti ditambahi print ya mesti ditambah seperti ini ya tapi kalau print mah kita nggak kita fokus bukan disini di ininya aja pemanggilannya aja ya nah kita lihat yang cocok mana nih disini ya nama array jumlah index nama array tipe data yang jelas bukan ya yang jawaban nomor tiga ini ya yang A jumlah indexnya berikutnya nomor empat bentuk umum dari array dimensi dua ya ini kan dimensi satu ya kalau saya kasih gini nih dimensi satu ini dimensi dua ya ada namanya deklarasi atau pembentukan yang namanya pemanggilan ya kalau deklarasinya gimana deklarasinya seperti ini misalnya B ya kita pakai B dimensi satu eh dimensi dua sorry dimensi dua kita tulis kita tulis buat gede aja ya misalnya 10 20 nah 10 20 20 30 nah ini dimensi satu nih kita kita nah seperti ini terus koma kasih koma lagi misalnya disini halo apa kabar ya jadi ada kayak gini nih nah dipisahin tuh kelihatan ya seperti ini kira-kira dimensi eh apa namanya dimensi duanya terus misalnya misalnya ada satu lagi nih ada satu lagi nih eh A B C nah misalnya ada satu lagi kayak begini apakah ini berubah apa namanya eh apakah ini disebut dimensi tiga enggak enggak ya disebut array dimensi tiga enggak ini tetap dimensi 2 ya dimensi 2 artinya apa artinya seperti ini ya cara bacanya kurung yang di dalam satu ini ini indeksnya 0 0 ya terus kurung yang di dalam ini ini indeksnya 1 ya terus kurung yang di dalam ini ini indeksnya 2 nah seperti itu baru dipecah lagi ini ini ya apa baris ya baris barisnya nah barisnya sekarang kolom nah kalau kolom nah ini 0 ini 0 ini 1 ini 2 berikutnya lagi disini ini ini 0 ini 1 ini 2 lagi ini 0 ini 1 ini 2 ya seperti itu jadi misalnya ditambah lagi nih satu lagi nih misalnya C saya tambahin lah disini ini halo apa kabar sehat nah kayak gini ya saya tambahin misalnya berarti ini ini tetap ini tetap tapi disini ditambah jadi 3 nah seperti itu nah tidak keras seperti ini ya maris kolom apa segala macam atau kalau biar gampang kayak gini aja nah nah tuh kalau mau cara bacanya gampang kalau mau cara bacanya gampang nah kayak begini ini kita hapus ini kita hapus agar mempermudah nah jadi kayak gini kira-kira berarti ini kolom eh sorry ini baris ke 0 ini baris ke 1 ini baris ke 2 terus kolomnya ini kolom ke 0 ini kolom ke ke 1 ini kolom ke 2 terus disini berhubung di baris pertama baris 1 sorry baris 1 bukan baris 0 ya baris pertama itu 0 baris kedua itu 1 baris ketiga itu 2 ini 4 4 seperti ini ya jadi gambarannya seperti ini tulisan-tulisan kayak begini yang gak ada yang ada cuma yang ini aja nih yang gak ada nih yang di dalam kurung aja lah yang 0 1 2 dan 0 1 2 3 ini gak ada jadi pemanggilannya sedangkan ini pemanggilannya kalau yang dimensi 1 kan nih seperti ini pemanggilannya ya pemanggilannya sendiri seperti ini misalnya saya tulis aja nih seperti ini B ya saya tulis aja B yang tampil mana yang ke cetak semua yang ke print ini semua nih 10 20 30 halo apa kabar sehat A B C nah itu ke ke cetak semua tuh tapi kalau saya mau cetak kabarnya aja nih saya tulis ini semua cetak ini aja kabar caranya gimana ini kalau dimensi 2 berarti kita siapin 2 nah 2 seperti ini ya seperti ini baru kita lihat yang ini barisnya dulu ada baris ke 0 baris ke 1 baris ke 2 kabar sendiri baris ke 1 abis ke 2 baris ke 2 baris ke-1 minta print seperti ini ya hasilnya apa hasilnya kabar seperti itu ya Terus misalnya lagi Hai saya terus disini 0 ya terus disininya satu hasilnya apa kita lihat nih barisnya 0 baris ke 0 berarti ini baris ke 0 koordinatnya koordinat 0 terus koordinat yang satu lagi koordinat apa sih namanya vertikalnya kolomnya satu satu ini berarti baris ke 0 kolom ke satu yaitu hasilnya nanti 20 ya seperti itu Nah kita lihat nih yang seperti ini contohnya yang mana ini nama variabel Hai B ini adalah nama array atau nama variabel 0 ini adalah koordinat koordinat baris barisnya barisnya nah terus yang ini koordinat kolom kita lihat Hai sama nggak kita lihat nah ini berarti jawabannya yang sama adalah ini Oh sorry sorry bukan ini bukan ini yang benar ini nah nama array jumlah elemen kolom jumlah elemen Jumlah indeks sama indeks baris indeks kolom sama sih fungsinya kalau yang B Hai ya sebenarnya sih ya sebenarnya nomor empat ini jawabannya juga benar nih Hai jawabannya juga benar yang D ya yang E juga Hai ya kita lihat di sini nama array dia pakai kata jumlah indeks ya di sini juga sama jumlah elemen kolom jumlah indeksnya sama indeks baris indeks kolom sama sih fungsinya kalau yang B ya ini Hai ini lebih ke Hai prosedur Hai pemanggilan Hai nah ini lebih ke pemanggilan sih ya yang jawaban B lebih ke pemanggilan terus yang jawaban E ini lebih ke deklarasi Hai ya Atau pembuatan kalau kita bahas di sini kan tadi ada deklarasi atau pembentukan dan pemanggilan Hai seharusnya Hai kalau saya sendiri lebih memilih ke Hai B ya lebih ke B Hai berikutnya soal nomor lima Hai penyajian data disebut dengan data yang disajikan disebut dengan apa ini masalah masih reya masih seri metrik Hai ini kalau ini eh Hai masuknya ke Matrix Matrix jawabannya gimana tadi Hai highlightnya jawabannya ini Matrix ya Hai dasar saya jawab Matrix apa apa namanya rujukan saya jawab Matrix apa kita lihat di pertemuan ke-9 Hai pertemuan ke-9 ya Hai 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 metrik semesta masih penjelasannya tadi Hai mana ini Hai penyajian data Ya, matriks Penyajadian data Makanya jawabannya disini Ya, matriks C Berikutnya nomor 6 Mengurutkan masing-masing data nilai elemen Disebut Ini pengertian lagi nih Ya, pengertian lagi Mengurutkan masing-masing data nilai elemen Berarti kalau ada sorting Ada compare Ada partition logi Ini masuk di pertemuan Divide and compare Ini di pertemuan Sebentar, kita cek Aduh, ngehem Nah ini, pertemuan 11 Divide and compare Kita lihat pengertiannya sendiri Nah ini Conquer ya Conquer Mengurutkan masing-masing data nilai elemen Menurut dalam Bukunya Sonita dan Nurtanio Tahun 2012 Nah ini Kita lihat disini Nah ini berarti conquer ya Nah ini Jawaban nomor 6 adalah B Berikutnya jawaban soal nomor 7 Proses pengaturan sederetan data Kedalam suatu urutan Kedalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu Ya, kesimpulannya proses mengurutkan data Ya itu aja Proses mengurutkan data Data yang diurutkan dapat berupa bilangan Data karakter maupun data string Disebut dengan Nah ini mengurutkan Kalau mengurutkan apa? Ini Sorting Ya, mengurutkan Dari kecil ke besar atau besar ke kecil Dari awal ke akhir atau akhir ke awal Seperti itu Kita lihat ya Dasar saya menjawab sorting adalah Di pertemuan sama Tadi pertemuan 11 Nah ini Proses Pengaturan sederetan data Jadi pertemuan 11 Menurut Sitorus tahun 2015 Berikutnya Soal nomor 8 Hal yang mempengaruhi kecepatan algoritma sorting Yang mempengaruhi proses kerja algoritma sorting adalah Yang ini Yang A Jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan data Ya ini Rujukan saya ada di Kok disini dibuka Sudah di pertemuan 11 lagi Masih sorting ya Nah ini Hal yang mempengaruhi kecepatan algoritma sorting Yaitu jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan data Ini rujukannya Sumbernya Ya makanya saya jawab disini Yang A Berikutnya yang 9 Teknik pengurutan data dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja Ya nomor 9 lah Baca lah ya Nomor 9 ini Intinya yaitu Elemen data terkecil Dibandingkan dan ditukarkan Dengan elemen data awal dan seterusnya Ya kuncinya ini Ya kata kuncinya Kata kuncinya Ini masuk kemana Ini masuk ke selection sort Ya Selection sort Rujukannya mana Rujukannya ada di Pertemuan Masih pertemuan 11 ke Nah ini Nah ini ya Nah ini ya Nah ini Pernyataan ini Adalah jawaban dari soal ini 9 Nomor 9 Berikutnya nomor 10 Metode pengurutan dengan Ya Kata kuncinya Membandingkan data nilai elemen Yang sekarang Dengan Data nilai Elemen-elemen berikutnya Ini masuknya mana Ini masuknya bubble sort Bubble Ya bubble kan ada dua Ada yang dari depan Ada yang dari belakang Nah itu dibandingkan tuh Satu-satu Ke depan Atau ke belakang Nah ini nomor 10 Ya Dasar saya menjawab Jawaban A Nomor 10 Ada disini Ya bubble ya Kita lihat bubble Nah ini Metode pengurutan data Dengan membandingkan Bla 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 Ya Ini bubble Nah Nah bubble Kan 10 Oke Video kali ini Kita bahas 10 dulu Biar Nggak Apa namanya Nggak Durasi Nggak kepanjangan Videonya Nanti Nomor 11 Sampai nomor 20 Di video berikutnya Ya jadi Ada 30 soal Yang kita bahas Disini 10 Jadi kita bagi 3 video Jadi Total 3 video Oke Silahkan disimak Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya